Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya teman-teman ya Vivian Hari ini kita akan membahas Rencana program dan kegiatan Pembelajaran semester atau yang Kita kenal sebagai RPKPS ya Untuk mata kuliah Strategi komunikasi Dalam promosi kesehatan Berbasis teknologi informasi Untuk mata kuliah strategi komunikasi Dalam promosi kesehatan Berbasis teknologi informasi ini Kita akan Diselesaikan seperti apa sih Yang akan kita ambil bersama-sama Dalam mata kuliah ini Jadi mata kuliah ini Akan membahas dasar-dasar Komunikasi dan praktek Untuk mengasah Keterampilan berkomunikasi mahasiswa Selanjutnya Mahasiswa akan didorong Untuk menguasai keterampilan berkomunikasi Melalui media langsung Maupun tidak langsung Juga berbasis teknologi informasi Ya teman-teman Kami mengharapkan Nanti ketika teman-teman lulus Kompetensi-kompetensi apa Yang harus teman-teman capai Dengan mata kuliah ini Yang kita sebut dengan capaian Pembelajaran lulusan atau JPL Ada beberapa hal yang dapat Dicapai melalui kuliah ini Yang pertama adalah To apply the theories That are relevant To public health practice To design a program Of public health Which is effective Efficient And sustainable In accordance With general population And vulnerable population Selanjutnya To master The body of knowledge That underpin public health sciences Dan terakhir adalah To use public health theories To create innovation In public health Ya untuk mencapai JPL tersebut Ya yang sudah kita becahkan tadi Kita dalam mata kuliah ini Sudah menjabarkan Harapannya nanti mahasiswa itu Bisa mencapai apa saja Ya Jadi yang kita sebut dengan CPMK Capaian pembelajaran mata kuliah Harapannya nanti mahasiswa Bisa menentukan Strategi pemasaran sosial Untuk merancang komunikasi Dan media Menyusun rencana dan pengembangan media Below the line Dan above the line Serta media berbasis IT Bagi promosi kesehatan yang tepat guna Dan sesuai dengan hal layak sasaran Menguraikan proses tujuan Fungsi Serta sasaran komunikasi Terakhir adalah menerapkan Prinsip-prinsip komunikasi antar manusia Teori komunikasi dan ini Kelompok begitu ya Dan komunikasi kesehatan Sebagai penyampai pesan kesehatan Untuk status mata kuliah ini adalah wajib ya teman-teman Robotnya 3 SKS Untuk sistem penelayannya Kita akan melihat berbagai komponen Meliputi projek disini Untuk seluruh CPMK ya 1, 2, 3, 4 ya Capaian pembelajaran mata kuliah Disini nilainya 20% Untuk tugas 15% Presensi 5% Keaktifan mahasiswa 10% Ujian tengah semester 20% Dan yang terakhir adalah Ujian akhir semester 30% Keaktifan kajian yang akan kita bahas ya Pada mata kuliah ini Meliputi berdahuluan tentang mata kuliah ini Seperti apa Audience documentation Behavior and behavior goals Adventure with social marketing Komunikasi interpersonal Lobby Negosiasi Dan penyelenggarakan rapat Pesan untuk komunikasi kesehatan di media masa Menulis untuk media Yang nanti akan berupa press release Dan media advokasi Konferensi pers Dan berbicara pada media Dan terakhir adalah komunikasi masal Yang terupa komunikasi publik dan presentasi Metode pembelajaran yang akan kita terapkan Yaitu berupa tanya jawab Ceramatan yang jawab ini Berupa tata muka langsung Lalu student center learning Yang berupa case study Project based Dan juga research based Untuk dipengejar pada mata kuliah ini Kita akan Bersama-sama Ketemu ya Dengan kuat-kuat Dr. John Lalu profi AI Kulita CV Dan selanjutnya ya Bisa dilihat di Presentasi ya Oke Terakhir adalah referensi Nah disini kita menggunakan Beberapa macam referensi Dan tidak menutup kemungkinan Bagi mahasiswa sekalian Untuk bisa mencari referensi-referensi lain yang mendukung Tapi tetap yang bertanggung jawab ya Maksudnya referensi yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah Demikian tadi Paparan kontrak belajar kita Yang membentuk RPKPS Yang sudah kita paparkan Semoga nanti teman-teman sekalian Bisa menjalani Mata kuliah ini dengan Lancar Dan juga Menelesaikan seluruh tugas-tugasnya dengan baik Warahmatullahi Wabarakatuh